Intro Penilaian Disiplin Kerja dan Pembinaan Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bukan merupakan produk akhir atau produk sesaat Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan sesaat pada akhir periode penilaian saja Karena untuk menjaga objektivitas penilaian Kegiatan penilaian kinerja hendaknya dilakukan setiap waktu Atasan hendaknya dapat memberikan penilaian pada setiap tahapan penyelesaian kegiatan Penilaian di setiap waktu juga bermanfaat untuk memberikan feedback atau masukan pada bahwaan tentang kinerjanya yang kurang baik Sehingga untuk waktu berikutnya bahwaan dapat memperbaiki kinerja Proses Penilaian Penilaian kinerja merupakan sebuah sistem atau sekumpulan kegiatan yang terkait dengan aktivitas kepergawaihan lainnya Penilaian kinerja tidak dapat terdiri sendiri Sehingga dalam pelaksanaannya Penilaian kinerja juga terkait dengan kegiatan lain Ketika diban proses penilaian kinerja dengan kegiatan kepergawaihan adalah sebagai berikut 1. Job analisis atau analisis pekerjaan 2. Performance sanat atau penanda kerjaan 3. Performance application system atau penilaian kinerja Job analisis atau analisis pekerjaan Proses penilaian kinerja harus berdasarkan pada analisis pekerjaan atau analisis jabatan Tahap ini merupakan tahap yang cukup penting yang merupakan tahap mendasar dalam penilaian kinerja Karena analisis jabatan dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam proses penilaian kinerja Hasil analisis jabatan ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan deskripsi pekerjaan Di mana dalam deskripsi pekerjaan ini disebutkan dasar-dasar penilaian kinerja Yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan atau spesifikasi atau kebutuhan khusus yang menjang pekerjaan tertentu Inti dari tahap ini adalah apabila kemasalahan penilaian kinerja maka sebuahnya harus dinyatakan dengan jelas hal-halnya Seperti jelas jenis-jenis pekerjaannya Jelas tanggung jawab yang diperliki Jelas kondisi kerja Dan jelas kegiatan yang harus dilakukan Performance standards atau standar kerja Standar dipergunakan untuk membandingkan hasil kerja seorang staff dengan standar yang telah ditetapkan Sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan yang sangkutan lebih baik atau dibawah standar Standar kerja didasarkan atas informasi-informasi yang diperoleh dari analisis jabatan Standar yang ditetapkan harus menimbul beberapa syarat berikut Satu, standar harus tertulis dengan jelas dan spesifik Sehingga setiap orang bisa membaca standar kerja yang ditetapkan untuk pekerjaan tertentu Sehingga tidak mudah menimbulkan salah persepsi Dua, standar yang ditetapkan harus realistis Dan dapat dicapai Tiga, standar yang digunakan dapat menjawab pertanyaan What? Tentang apa yang dikerjakan Dan how? Bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan Dan match? Berapa yang harus dihasilkan Standar dan one Kapan pekerjaan yang harus dihasilkan Performance Appraisal System atau metode penilaian kinerja Secara umum ada 4 macam metode penilaian kinerja 4 macam metode tersebut adalah Behavior Appraisal System Atau penilaian kinerja berdasarkan pelaku yang dinilai Personal or Performer Appraisal System Atau penilaian kinerja berdasarkan ciri sifat individu Result Orient Praisal System Atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja Serta kontingensi Praisal System Atau penilaian kinerja berdasar Atas kombinasi beberapa komponen ciri sifat pelaku dan hasil kerja Dua, pelanggaran risiplin Berikut berapa kan pelanggaran risiplin A. Secara ucapan Tulisan dan perbuatan penggawaan kinerja sifat yang melanggar Ketua peraturan kinerja sifat wajiban dan larangan adalah pelanggaran disiplin Ucapan adalah setiap mata-kata yang di ucapkan jenisnya Jawaban atau dapat terdengar oleh orang lain Seperti dalam rapat, drama, diskusi, wali, telepon, radio, televisi, rekaman, dan alat komunikasi lainnya B. Penilaian adalah penilaian iklan Dengan atau perasaan secara tektornis Baik dalam banyak tulisan orang Padahal menikmati kambah Harga-harga Tunggu dari tanda Lain-lain yang saya bernama itu C. Perubahan adalah setiap penggala Kutik sikap Tentukan dengan tidak mengurangi ketentuan Dalam peraturan perundang-undang alpidana Pegawai yang melakukan pelanggaran risiplin Menjadi hukuman risiplin oleh pejabat Penerapan sanksi disiplin Penerapan sanksi disiplin Yang berupa teguran risan Dinyatakan dan disampaikan secara risan oleh pejabat yang berundang Menghukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran risiplin Apabila selamat menegur bawahannya Tetapi tidak dinyatakan secara tegas Sebagai hukuman disiplin Maka itu bukan termasuk hukuman disiplin Ada pun hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis Dinyatakan dan disampaikan secara terpulis oleh pejabat yang berundang menghukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran risiplin Sangsin disiplin yang berupa teguran terpulis oleh pejabat yang berundang menghukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran risiplin Ada pun hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis Dinyatakan dan disampaikan secara terpulis oleh pejabat yang berundang Pertawa yang melakukan pelanggaran risiplin Jadi, semua jenis pemerintah yang terpulis oleh pejabat yang berundang Dengan pengawasan, pengalian, dan peningkatan bagian berasalah Namun, dalam pengabdikasikan yang tidak dilakukan selalu utuh Karena pada memiliki strategi keberan dan keperhatian keberanian pertama Lanjut, dengan kemudian kembali ke peringatan pertama lagi Selalu, selalu keperunturan Misalnya, skorcing, dikasih, sampai ke permutatan Sistem pembinaan karir bagi pegawai digolongkan menjadi dua kategori Ia aneh pembinaan karir terbuka dan pembinaan karir tertutup Selalu juga, dengan sistem pembinaan berdasarkan pada prestasi kerja Dan juga instansi untuk kaya terang pembinaan pegawai 5. Konsul-onsul penilaian disipir kerja Penilaian disipir kerja merupakan penilaian yang diberikan atasan Pertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang ok Dalam pembinaan pegawai Dan dinaksanakan dalam pun waktu sekali sejauh oleh penjabat penilai Yang dikembangkan dalam daftar penilai laksanaan kerjaan Berikut beberapa hal yang dinilai dalam penilaian disipir kerja 1. Kejujuran 2. Kerjasama 3. Prakasa 4. Kepemimpinan 5. Kesetiaan 6. Prestasi kerja Kejujuran adalah ketujuan hati seorang PNS Dalam maksadakan untuk tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgulakan buah unang yang diri tampak kepadanya Kedua, kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai PNS Pekasikan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyalahgulakan suatu tugas yang ditutupkan Sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 2. Prakasa Prakasa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan Raka-raka atau memperkenalkan sesuatu tidak akan yang diperlukan dalam masyarakat tugas pokok Tanpa menunggu perintah dari atasan 3. Kepemimpinan Adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga tidak dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksakan tugas pokok 3. Kesetiaan Adalah kesetiaan dan kemampuan dari pengapian kepada Pancasila Terima kasih